Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya, Sibang Teksir Lagi Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat semua Jadi disini itu ada masuk ya, Redmi 4X Santoni ya, Redmi 4X Santoni, chipset Qualcomm ya Dan jika kita lihat disini itu sudah terunlock bootloadernya ya sobat-sobat semua Nah, kasusnya adalah nyantol di FRP atau nyangkut di account Google ya atau FRP Jadi disini Bang Teksir akan berikan trik yang paling mudah sekali Kalau senam jari itu masih ribet ya sobat-sobat semua Senam jari itu masih ribet, ini paling mudah sekali dan tentunya gratis Nah ya, dan tentunya gratis Karena ini sudah bootloadernya sudah terunlock ya sobat-sobat semua Bang Teksir akan berikan cara yang paling simpel sendiri Lalu pastilah pemula juga paham gitu kan ya Dan tentunya gratis Oke, kita tunggu ya sobat-sobat semua Untuk membuktikan kepada sobat-sobat Teksir di luar sana Bahwa ini memang benar-benar real nyangkut di FRP ya sobat-sobat semua Nah ini Sedang memeriksa info ya Kita tunggu saja Lalu Untuk versi MUI ya Bebas ya sobat-sobat semua Dari 8, 9, 10, 11 ya Untuk HP ini sudah ada MUI 11 ya Itu tidak masalah ya Pakai cara ini itu bisa benar-benar Membahana Nah ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua Bisa dilihat Bahwa ini benar-benar nyangkut FRP Di mana tandanya tidak bisa kita lewati Jika kita klik berikutnya Maka harus memasukkan Akun yang memang Pernah login di HP ini ya Sobat-sobat semua Nah ini Bisa dilihat ya Tidak bisa dilewati Oke Bagaimana stepnya Mohon untuk pemula Agar benar-benar paham Jangan sampai disekip-sekip pembahasanya Kita kembali ke laptop Baiklah sobat-sobat semua Sekarang kita fokus ke laptop ya Sobat-sobat semua Jadi yang dibutuhkan Pahami baik-baik ini Trik ini bisa dilakukan Dengan catatan HP sudah terunlock bootloadernya Ingat ya HP sudah terunlock bootloadernya Jadi bagi yang belum Next time akan Bang Teksir Buatkan lagi Cara yang paling simple lagi Bagi yang non-UBL Nah kebetulan Di konten ini kan tadi Kita bisa lihat bersama-sama Bahwa HP ini Memang sudah terunlock bootloadernya Jadi caranya itu Sangat gampang sekali Jadi yang dibutuhkan Hanya minimal ADBN fastboot ini ya Sobat-sobat semua Karena kita akan melakukan Cara eksekusinya itu Melalui metode fastboot ya Lalu kita matikan saja HPnya ya Sobat-sobat semua Nah ini kita matikan saja HPnya Lalu sekarang kita masuk ke fastboot ya Dengan cara menekan tombol volume Bawah dan power ya Volume bawah dan power Tekan cara bersamaan Nah sampai dia masuk ke fastboot Oke Sekarang kita colok saja ya Sobat-sobat semua Nah biarkan seperti ini Tercolok seperti ini ya Nah ini ya Sobat-sobat semua Kita buka Kita buka ADBN fastbootnya Seperti ini Lalu langkah pertama Kita cek Koneksinya Apakah sudah tersambung ke ADB Jadi yang belum terinstall Driver ADBN Silahkan install dulu ya Jadi kita bisa ketik di ini Nanti bagi pemula Yang memang Susah untuk ngetiknya Ya Akan bakteksir Sertakan ya Nanti tinggal download saja Triknya Jadi tinggal copy paste saja Fastboot device Oke Perhatikan baik-baik disini Apabila sudah terdeteksi Drivernya Nah ini driver fastboot nih ya Ini Itu tandanya HP ini sudah terkoneksi dengan Baik ke Minimal ADB fastboot Lalu langkah selanjutnya Sobat-sobat semua Ketik saja Fastboot Eras config Bagi yang Kurang paham penulisannya Nanti saya Bukan tekstir Buatkan listnya ya Fastboot Eras config Nah seperti ini Fastboot Eras config Lalu tekan Enter Oke Disitu bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Eras config Oke Nah ini Eras config Oke Bisa dilihat ya Finish Berarti Eras confignya Itu sudah Selesai Lalu selanjutnya Kita reboot HPnya Melalui ADB juga Tinggal klik saja Perintahnya Fastboot Reboot Ya Enter Maka otomatis HP akan merebut Dengan sendirinya Nah ini kan ciri-ciri UPL ya Sobat-sobat semua Sudah terunlock bootloadernya Dia kuncinya terbuka ya Jadi perintahnya Sangat simple sekali ya Sobat-sobat semua Nanti untuk perintah Facebooknya Agar pemula Tidak bingung Bang Teksir akan Berikan listnya ya Jadi tinggal copy Paste saja nanti Waktu eksekusi Oke Sekarang kita akan Tunggu ya Sobat-sobat semua Untuk membuktikan Apakah benar Metode ini Rock ya Oke Ini kita cabut saja USB-nya Tidak masalah ya Sobat-sobat semua Dan ini HP sudah Mulai hidup kembali Ketika kita lakukan Reboot tadi Lalu kita klik Next saja Nah ini kita Klik siapkan baru Nah sekarang kita Buktikan Tadi kan nyantol Di awal ya Nyantol Di FRB ya Atau terlock Di akun Google Ini posisi juga Sudah terkoneksi Dengan wifi ya Jadi kita tunggu saja Sekali lagi Bang Teksir ingatkan Cara ini Berlaku hanya Untuk Redmi 4X Santoni Yang memang Sudah Ter Unlock ya UBL-nya Jadi sudah Terunlock Atau sudah UBL Bagi yang belum UBL Metodenya Lewat EDL Mode ya Next time Akan Bang Teksir Buatkan ya Ini hanya untuk Yang sudah UBL Jadi caranya Sangat simple Oke Mantap jiwa Membahana ya Sobat-sobat semua Sekarang Muncul Tombol Lewati ya Kita klik Lewati saja Nah ini juga Kita klik Lewati ya Oke Kita klik lainnya Setujui Nah ini semua Sudah siap ya Oke Sedikit sentuhan Akhir Nah akun Mi Kita lewati saja Lewati ya Ini lewati saja Oke Kita setujui lagi Kita next Nah ini tunggu sebentar Kita lewati saja Pengaturan selesai ya Sobat-sobat semua Metodenya Sangat simple Sekali Tidak perlu Senam jari Senam jari Menurut Bang Teksir Masih ruwati ya Kalau ada trik Sederhana dan gratis Serta cepat Prosesnya Kenapa kita tidak Lakukan hal itu Seperti itu Jadi Kalau ada trik Dan cara Yang memang itu cepat Ketika kita ditunggu user Maka Proses pengerjaannya pun Cepat ya Sobat-sobat semua Kalau senam jari Ya Masih lama Kita harus banyak trik Ini itu Ini itu Nah kebetulan Di sini kan Sudah terunlock Bootloadernya Jadi kita bisa Melakukan Cara tersebut Bagi sobat-sobat semua Yang memang Menemukan kasus Sama Di Redmi 4X ini Kok belum Terunlock Bootloadernya Tunggu Konten Bang Teksir Berikutnya ya Jadi trik ini Sangat Rock sekali Baik di MUI 8 9 10 Dan 11 Terserah Dengan catatan Di konten ini Perhatikan baik-baik Sudah terunlock Bootloadernya Jika belum Maka lewat Metode EDL Nanti akan Bang Teksir Buatkan ya Lewat metode EDL Bagi yang memang Non-UBL Kita tunggu saja ya Sobat-sobat semua Jadi memang Agak lama ini ya Baiklah sobat-sobat semua Ini sudah selesai ya Sekian lama kita menunggu ya Bisa dilihat ya Oke Mantap jiwa Membahana ya Aman terkendali Hanya menggunakan Metode yang Sangat sederhana Yang sangat Simple Dan tentunya Cepat Agar Kita bisa Cepat-cepat Cuan ya Oke Untuk sobat teksir yang Pemula Silahkan Mencoba ya Dengan trik yang Memang sangat Recommended sekali Tapi ingat Pahami Prosedurnya Untuk di konten Kali ini ya Untuk pemula tetap semangat Terus standby di channel Teknisimu Safir Jika bermanfaat Ya Ojo Lali Dilike Bagikan Dan Subscribe ya Agar Teknisimu Safir itu Lebih giat Untuk membuat Konten-konten Yang tentunya Bermanfaat Untuk pemula Dan Gratis ya Sampai Sampai Berjumpa lagi Di konten Berikutnya Kurang dan Lebihnya Bang Tekstir Mohon maaf Ojo Lali Ngopi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax